Intro Hai guys, welcome back to my channel Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now Hari ini aku akan membahas tentang teknik trading dan juga tips-tips dalam melakukan strategi trading open sama dengan low Nah, strategi ini mungkin teman-teman udah pada banyak yang tau ya Jadi, strategi open sama dengan low ini dipopulerkan oleh Pak Fir Abdul Jamal di Instagramnya yaitu di id.firfoundation Nah, buat teman-teman yang belum tau nanti teman-teman silahkan kunjungi Instagram Om Fir Kemudian disini saya akan menjelaskan secara mudah ala Trader Zaman Now Nah, oke guys, jadi saya mau ngingatkan buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa ya untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tanda lonceng Oke, jadi dalam slide ini saya akan membagi ke dalam 4 pembahasan Nah, nanti slide-nya ini boleh teman-teman baca-baca lagi Saya akan taruh di botsaham.com Nah, nanti teman-teman cari aja di bagian panduan Nah, nanti akan kelihatan kok open sama dengan low Nah, oke Pertama, saya akan menjelaskan dulu konsep dari open sama dengan low Tentu teman-teman disini udah pada banyak yang tau ya Udah pada pintar-pintar Tapi gak ada salahnya deh untuk teman-teman Tonton dulu Samakan persepsi Siapa tau ada yang selama ini tuh persepsinya beda Tapi kalau teman-teman pengen langsung ke pembahasan berikutnya Langsung aja skip ke durasi Yang saya tulis di deskripsi ya untuk chapter-chapternya Oke, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu Tentang konsep dari open sama dengan low ya Nah, jadi yang disebut dengan open sama dengan low itu adalah ketika pagi hari itu Kan ada harga pembukaan ya Harga pembukaan di jam 9 Misalkan disini terbentuk di jam 9 harga pembukaan adalah 500 Disini ya, di bawah Kemudian naik sampai jam 901 Naik sampai 505 Nah, kurang lebih nanti candle-nya seperti ini Tapi gimana kalau model candle-nya itu seperti ini Misalkan di jam 9 lewat 1 menit Bentuk candle-nya seperti ini Ada weak di atas atau shadow di atas Nah, ini kita juga masih bisa masuk ke dalam candle seperti ini Karena yang dilihat itu adalah open sama dengan low-nya Kita tidak melihat apakah high-nya itu sebagai harga close-nya Nah, pada saat jam 9.01 ini misalkan ditutup di 505 Kemudian sebelumnya ini Waktu di jam 9 Di detik ke 30 Ini sempat naik tertinggi ke harga 515 Tetapi kemudian di jam 9 detik ke 59 Turun ke 505 Jadi model candle-nya itu seperti ini Nah, yang perlu diperhatikan di sini Dalam kita melihat open sama dengan low itu adalah Faktor-faktor berikutnya yang mendukung Supaya kita yakin bahwa Dengan pola open sama dengan low ini Saham ini akan naik Nah, itu yang akan kita bahas di video ini Atau kalau teman-teman pernah melihat reels Aku di tradermate.ig Di sana saya menyebutkan tentang bid Nah, oke Jangan kemana-mana Pokoknya tonton terus video ini Karena kita akan membahas tentang Pembahasan bid tersebut Oke, sekarang kita akan Membedah dulu Menyamakan persepsi dulu ya Apakah open sama dengan low itu selalu win? Nah, jawabannya itu nggak selalu Karena di dalam trading itu Nggak ada satupun strategi Yang menjamin benar-benar valid 100% benar Nah, karena memang dalam dunia trading itu Tidak ada segalanya yang pasti Jadi memang Punya potensi Tapi kita juga harus siap bahwa Strategi tersebut juga salah Nah, kalau kita salah Kita review lagi nih Kita kesalahannya itu di mana Dan bagaimana cara kita memperbaikinya Nah, ingat ya Di jam 9 itu adalah pasar Di mana saham itu sangat volatil Harga itu bergerak sangat cepat Jadi pada saat jam 9 lewat 1 Bisa jadi Memang statusnya itu harga open Sama dengan harga low-nya Jadi tidak turun Dari harga pembukaannya Tetapi ketika kita entry Di jam 9 lewat 1 menit Eh, ternyata harganya turun Bahkan Nggak sedikit juga Yang nggak menutup kemungkinan Itu ada juga saham-saham yang ARB Bukannya kita telah take profit Nggak Tapi memang begitu kita masuk Harganya turun gitu loh Nah, itu sering banget kejadian Nah, gimana sih sekarang Supaya kita menghindari Hal-hal tersebut Nah, ini Jadi Kendalanya ya Ini kendala yang sering kita hadapi Di Prakteknya Jadi memang eksekusi itu Nggak semudah teori ya Emang Kalau teorinya itu kayak gampang banget gitu loh Nah, di sini Setelah saya Coba Jadi penyebabnya Salah satunya itu adalah Kita terlambat entry Karena kita kehilangan momen Kita itu kurang cekatan Nah, kenapa seperti itu? Karena kita terlalu lama nih Jadi dari kita screening Pertama di data saham Indonesia Kemudian Butuh waktu untuk kita melihat Di order book kita gitu Nah, kita itu butuh waktu 10 detik aja tuh Harga udah berubah kan Nah, ketika kita masuk Eh, ternyata kita masuk Di area resistennya gitu loh Nah, setelah Harga itu masuk Di area resisten Harga itu udah Nggak sanggup untuk naik lagi Jadi turun Nah, disitulah Kendala-kendala Atau penyebab Yang menyebabkan Kita itu salah posisi Dan setelah kita masuk Di open sama dengan lo Eh, malah Harganya turun terus Nah, oke Strateginya kayak gimana? Nah, saya punya Beberapa strategi Terutama ini buat teman-teman yang Punya satu gadget ya Jadi, hanya mengandalkan satu HP Tentu kalau teman-teman Menggunakan satu HP Harus screening ke Misalkan nih Data saham Indonesia Atau melihat screeningan Dari bot saham Itu butuh waktu Dan itu membuat Kita terlambat untuk masuk Nah, jadi Solusinya adalah Saya menyarankan teman-teman Untuk membuat watch list Nah, oke Kemudian strategi yang kedua Kita harus tahu ya Kita harus tahu nih Rute terminal saham Yang akan kita beli Nah, rute ini Banyak support resisten Jadi, misalkan kita mau naik Bis Jurusan Jurusan A gitu Misalkan Nah, kita tahu nih Rute-rutenya Dia dari A Kemudian dia akan Mangkal dulu ke B Kemudian nanti dia akan Berhenti lagi Ke bus stopnya Yang ke daerah C Nah, jadi disana tuh Kita udah tahu gitu loh Kita udah tahu Harga-harga Dari saham ini tuh Biasanya berhenti Di titik-titik mana aja Nah, disitulah kita bisa mengambil Posisi Apakah kita akan Masuk setelah dia Break out dari resistennya Atau kita akan nunggu dulu Ketika dia mantul Di area supportnya Nah, jadi Memang Saya kurang setuju Kalau dibilang Copet itu gak butuh chart No Menurut saya Walaupun copet Kita juga harus melihat chart Tetapi memang chart yang dilihat Itu bukan chart daily Karena kan secara daily Candle-nya tuh cuma Seperti ini ya Oke, saya akan buka Nah, ini Kalau candle daily Kita cuma melihatnya Satu candle ini aja Tapi kalau kita masuk Ke candle 1 menit Nah, historinya disini Kelihatan Nah, ini misalkan Ini perjalanan indie kemarin Ini kita melihat nih Dari jam 9 itu Historinya gimana Kemudian jam 9 lewat 1 itu Seperti apa Ini kelihatan Nah, cuma Lagi-lagi Kalau kita cuma punya Satu gadget aja Emang agak susah ya Kalau kita mau melihat order book Kemudian kita mau melihat chart Nah, tentu lebih baik Kalau kita punya dua gadget Nah, gimana caranya Supaya Kita bisa memaksimalkan Satu gadget aja nih Buat teman-teman pemula Karena Daripada ya Saya juga pernah kan Berada di posisi pemula Daripada kita invest Banyak di Beli laptop Atau beli hp baru Gitu loh Nah, jadi Sayang-sayang dulu Duitnya lebih baik Kita pakai latihan Untuk trading dulu Kalau sudah bisa maksimal Bisa cuan konsisten Baru kita beli lagi Untuk investasi tools Yang akan kita pakai Nah, oke Jadi Ingat ya Inti dari trading itu Kita tahu support Dan resistennya itu Dimana Nah, kemudian Untuk screeningnya Itu kita bisa Mix Atau mengkombinasikan Antara kita screening Di pagi hari Jadi kita tuh screeningnya Langsung pada saat Market itu terjadi Yaitu di jam 9 Sampai dengan jam 9.01 Itu bisa dengan Ini ya DSI Atau data saham Indonesia Kemudian Teman-teman juga bisa Kalau berlangganan Buat saham Itu kita juga ada Screening untuk Saham di pagi hari Tetapi saya melihat Kalau Saya sendiri Melihat screeningan Pagi hari itu Lebih ke Kayak Gak siap gitu loh Kayak kita mau berperang Tapi kita gak siap Kita gak tahu Saham ini bergerak Di bidang apa Support resistennya berapa Itu kita kayak Blank banget gitu loh Nah cara yang kedua ini Menurut saya jauh lebih Bijaksana Atau jauh lebih tertata gitu Karena kita sudah punya Watchlist Nah kalau Om Fir sendiri Mengatakan Sebaiknya kita punya Indeks pribadi Nah indeks pribadi ini Menurut saya tuh Terlalu berat Untuk Sebagai Pemula ya Nah kalau dikatakan tuh Indeks pribadi tuh Kayak kesannya Teman-teman udah sering trading Di saham A Di saham B Kemudian masukkan itu Sebagai indeks pribadi Nah ibaratnya nih Teman-teman ya Teman-teman ini baru Pindah kota Misalkan dari Jogja Pindah ke Jakarta Nah tentu teman-teman Masih blank dong Dengan daerah-daerah Di Jakarta Nah supaya teman-teman Bisa tahu Daerah-daerah Teman-teman kan harus Mengeksplore Daerah tersebut Nah jadi kayak Setiap hari tuh Teman-teman Mengalokasikan Misalkan oh hari ini Saya akan Menjelajahi Kota Tua Misalkan nah terus Besok saya akan Menjelajahi daerah Monas Nah setelah Teman-teman sering Membuat list Untuk daerah-daerah Yang akan teman-teman Jelajahi Nanti jadinya teman-teman Mengetahui kan Dan hafal gitu loh Dari kota Jakarta Sendiri Mulai dari jalannya Mulai dari Jalan-jalan tikusnya Kemudian Tempat makan disana itu Apa aja yang enak Kemudian jalan mana aja Yang harus dihindari Karena tempatnya sepi Atau terlalu banyak Orang-orang yang Kurang baik Misalkan Nah Sama Jadi kalau Kita di awal Kita fokus dulu Yang namanya Watchlist Nah watchlist ini Lebih simple menurut saya Cara mencarinya Jadi kita mencari Saham-saham Yang menurut kita itu Lagi rame Kemudian kita masukkan Ke dalam watchlist Nah cari Aplikasi Atau sekuritas Yang bisa Membuat watchlist Dan memberikan Visual candle nya Nah kalau cuma watchlist itu Hampir semua Sekuritas itu bisa Membuat watchlist Tetapi Enggak Semua sekuritas itu Menampilkan watchlist Dengan visual Bentuk candle nya Nah dari beberapa Sekuritas yang saya ketahui Bisa menampilkan visual Dari candle nya Itu ada Aplikasi coins Milik dari Korean investment Kemudian aplikasi host Dari Mirai Asset Kemudian Moss Dari mandiri sekuritas Mungkin Yang mirip Dengan mandiri sekuritas Itu Aplikasi naik ya Dari Punyanya NHK Korindo Itu mungkin Juga mirip Nah nanti teman-teman Yang Punya Aplikasi naik Tolong tulis ya Di kolom komentar Atau mungkin juga Teman-teman lain Yang sekuritasnya Gak saya sebut disini Silahkan tulis Di kolom komentar Kalau Watchlist nya itu Bisa menampilkan Visual candle Nah untuk Screeningan Dari DSI Saya menggunakan Rumus seperti ini Nah memang Di DSI ini Sudah ada Sudah ada Screeningan Yang Memasukkan Logic bahwa Bit nya itu Lebih besar dari Offer nya Nah jadi disini Hasil Kalau kita masukin Logic ini Yang keluar itu Adalah saham-saham Yang seperti ini ya Jumlah bit nya ini Jauh lebih besar Dari lot Offer nya Nah kalau teman-teman Yang masih bingung Ini apa Ini adalah Antrian jumlah lot Ya jadi 45 ribuan Ini adalah Jumlah lot Yang diantrikan Untuk Menawar Atau Meminta Permintaan Di harga 183 Kemudian Yang dari Sisi penjual Ada sekitar 511 lot Untuk Ditawarkan Dijual Di harga 184 Nah disini Yang jadi Faktor Pertimbangan Adalah kita Sebaiknya mencari Yang Bit nya ini Lebih besar Dari Offer nya Kenapa Ya karena Semakin banyak Permintaan Ini hukum permintaan Semakin banyak permintaan Atau Bit Dari pembeli Biasanya memang Harga akan naik Daripada Kalau misalkan Penawarannya Lebih tinggi Misalkan disini 247 Misalkan nih Di saham Bull Disini 247 Kemudian disini Bit nya 144 Nah Saham-saham yang Seperti ini Biasanya ini Akan turun Nah Tetapi Perhatikan lagi ya Tidak Semua Tidak Semua Bit yang Lebih besar Itu Mempunyai Peluang Untuk Naik terus Nah Di reel saya Saya sempat Membuat reel Minggu lalu Itu saya Sebutkan bahwa Perhatikan Jumlah Antrian Bit 3 Teratas Nah disini Begitu juga Dengan Over Over Kita juga Perhatikan 3 sampai 5 baris Teratas Nah Kalau kita Belajar Tap reading Antrian Antrian Load ini Yang besar Itu Kita Anggap Ini sebagai Support Ini ya Ini kita Anggap Sebagai Support Kemudian Kalau untuk Di Antrian Over Yang tebal Yang ini Misalkan ini ya Ini kita Sebut Sebagai Resisten Nah Tetapi Lagi-lagi Kalau Bit Over Itu Bisa Dicabut Karena Ini kan Belum Terjadi Karena Ini kan Kita Baru Ngantri Ini Ini Baru Di Jemur Istilahnya Jadi Kita Baru Memasukkan Mau Nawar Jual Di 187 Tapi Nanti Bisa Sesekali Ini Di Withdraw Atau Di Amen Nah Tetapi Kenapa Saya Lebih Menyarankan Teman-teman Mencari Tiga Baris Bit Yang Tebel Di Dekat-dekat Hargalasnya Nah Ini kan Hargalasnya 183 Ini 183 Ini Tebel 45 Karena Ini ya Daerah Bit Yang Tebel Ini adalah Sebagai Support Nah Kalau Hargalas ini Masih Dekat Dengan Area Support Nah Ini Kayak Ibaratnya Ini Agak Susah Untuk Dijebol Untuk Turun Karena Bit Nya kan Tebel Nah Dibandingkan Kalau Misalkan Misalkan Disini Bitnya Tipis Kemudian Tebelnya Ini Di bawah Bawah Sini Bisa Nggak Bisa Kemudian Summary Nya gimana Summary Nya juga Disini Tebel Disini Misalkan Total Lot Untuk Untuk Antrian Bitnya Itu Adalah 123 Tapi Disini Tipis Disini Tebel Bisa Nggak Bisa Banget Nah Itu Yang Harus Kita Perhatikan Jadi Jangan Serta Merta Karena Bitnya Itu Lebih Besar Terus Kita Langsung Haka Aja Gitu Jangan Jadi Kita Harus Lihat Kenapa Kita Yakin Masuk Karena Ya Itu Tadi Kalau Misalkan Bitnya Itu Tebel Di bawah Berarti Supportnya Itu Jauh Dan Kalau Misalkan Ini Tipis Itu Bisa Gampang Banget Diguyur Sehingga Harga Itu Turun Sampai Ke Support Dimana Bitnya Itu Tebel Nah Disitu Screeningan Tips Dari Saya Tentang Kenapa Kita Harus Mencari Tiga Baris Bit Yang Tebel Dibandingkan Hanya Kita Melihat Total Bit Yang Lebih Besar Dari Total Over Disini Tadi Kita Sudah Membahas Tentang Bit Yang Sebaiknya Kita Cari Nah Tadi Saya Menjelaskan Untuk Bit Cari Yang Tiga Teratas Ini Bitnya Cukup Tebel Dibanding Dengan Over Lalu Bagaimana Kalau kita Menemukan Kondisi Seperti Boba Disini Nah Ini kan Boba Total Bitnya Aja Udah Lebih Kecil Daripada Total Lot Di Over Kemudian Juga Disini Diantrikan Lotnya Itu Cukup Tebel Di Atas Tapi Disini Offernya Tebel Nah Oke Kita Harus Memperhatikan Juga Bagaimana Ritme Offer Itu Kemakan Atau Keambil Oleh Sisi Pembeli Yang Menghaka Nah Oke Kita Disini Akan Play Video Rekaman Dari Order Book Dari Boba Ini Transaksi Pada Tanggal 23 Februari Di Jam 9 Lewat 3 Menit Nah Kalau Kita Lihat Disini Ini kan Masih Membingungkan Antara Kita Akan Masuk Nggak Sih Di Boba Ini Apalagi Opennya Tadi Itu Di Bawah Dari Harga Kemarin Kemarin Itu Di 256 Kemudian Ada Gap Down 240 Kemudian Lanjut Naik Sampai Dengan Sekarang Nah Kalau Misalkan Teman Teman Udah Jam 9 Lewat 3 Agak Terlambat Bukan Jam 9 Lewat 1 Misalkan Tadi Masih Ragu Dan Sekarang Mau Masuk Di Jam 9 Lewat 3 Teman Teman Perhatikan Ini ya Ritme Dari Over Ini Yang Kemakan Oke Kita Play Disini 286 Apakah Cepat Kemakan Nah Ternyata 286 Ini Cepat Kemakan Sampai Beralih Dari Yang Sisi Over Kemudian Ke Sisi Bit Nah Kemudian Banyak Juga Masih Orang Yang Ngejual 288 Nah Kemudian 288 Sudah Diantrikan Cukup Tebal Lagi 1500an Lot Di Sisi Bit Ini Artinya Banyak Orang Yang Optimis Untuk Ngantri Di Harga Segini Ini Kita Lihatkan 3 Bit Yang Disini Cukup Agresif Dibandingkan Dengan Offernya Disini Masih 1000 2000 Nah Kemudian Disini Dari Sisi Over Ini Kemakannya Cepat Apa Enggak Nah Tadi 288 Itu Cepat Banget Kan Kemakannya Kemudian Kita Perhatikan Lagi Papan Selanjutnya 2 90 Gimana Pergerakan Lotnya Kemakannya Ini 2400 Kita Cek Tambah Naik Ini Berarti Tekanan Jualnya Semakin Banyak Banyak Orang Yang Ngantri Untuk Ngejual Di 2 90 Nah Kalau 2 90 Ini Terus Kemakan Nah Ini Sudah Habis Sudah 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 Pindah Kebit Ini Artinya Pembelinya Cukup Agresif Kemudian 2 92 Kita Lihat 2 92 Juga Kemakan Abis Ini Masih Ratusan Lot Kemakan Abis Langsung Naik Ke 294 Juga Dimakan Sama Pembeli Yang Menghaka Nah Kalau Misalkan 294 Ini Ditebeling Lagi Misalkan Langsung 4000 Nah Itu Hati-hati Nah Oke Lanjut Ya Ke 296 Ini Cukup Tebel Ada 4000 Apakah 296 Ini Kemakan Tapi Hati-hati Ya Kalau Ini Kan Udah Tebel Berarti 296 Ini Bisa Dijadikan Resisten Nah Disini Kan Hainya 296 Kemudian Resisten Selanjutnya Itu Di 300 Tadi Kan Jumlahnya Gede Banget 300 Nah Ini 8000 Lot Apakah Hakan Kemakan Ternyata Enggak Ternyata Banyak Yang Orang Yang Udah Punya Kemudian Haki Di 298 Kemudian 298 Banyak Juga Orang Yang Pesimis Akhirnya Haki Lagi Di 296 Nah Ini Tandanya Tekanan Jual Ini Sudah Cukup Besar Jadi Teman Teman Udah Segera Harus Keluar Ketika Menemukan Pergerakan Ritme Dari Over Yang Seperti Ini Oke Nah Kemudian Tips Yang Kedua Yang Saya Sampaikan Ke Teman Teman Yaitu Mix Tentang Watchlist Tadi Jadi Apa Si Kelemahan Kalau Teman Teman Ini Screening Langsung Di Pagi Hari Nah Biasanya Teman Teman Itu Suka FOMO Kalau Teman Teman Baru Mendapatkan Screening Di Pagi Hari Begitu Harganya Naik Teman Teman Tuh Udah Nggak Nggak Kepikiran Lagi Untuk Ngelihat Apakah Ini Harganya Ada Resisten Atau Masih Akan Terus Lanjut Karena Teman Teman Nggak Sempat Ngelihat Chart Jadi Akan Lebih Baik Kalau Teman Teman Punya Watchlist Jadi Di malam Hari Itu Teman Teman Sudah Punya Saham Saham Apa Aja Yang Akan Dimasukkan Kedalam Watchlist Untuk Ditradingkan Besoknya Kita Buat Aja 10 Saham Dalam Setiap Harinya 10 Saham Kemudian Nanti Dari 10 Ini Kan Kita Cuma Memilih Paling Satu Atau Dua Kan Untuk Awal Awal Sebaiknya Kita Fokus Di Satu Aja Dulu Nah Ketika Ada Satu Saham Yang Masuk Ke Watchlist Kita Itu Status Open Sama Dengan Low Nah Itu Kita Masuk Kemudian Yaudah Kita Fokus Di Dalam Bentuk Bit Over Nah Sekarang Kan Yang Jadi Kendala Adalah Gimana Cara Kita Membuat Watchlist Nah Nanti Saya Akan Membuatkan Watchlist Di Malam Hari Teman Teman Harus Berlangganan Dengan Bot Saham Nanti Akan Diposting Di Channel Private Kita Nah Kalau Teman Tidak Langganan It's Oke Saya Akan Ngebagikan Gimana Caranya Jadi Yang Pertama Itu Perhatikan Dulu Trendnya Nah Untuk Trend Disini Adalah Saham Yang Secara Trend Jangka Pendek Sudah Bagus Nah Trend Jangka Pendek Sudah Di Atas MA 5 Atau Di Atas MA 8 Nah Akan Lebih Bagus Lagi Kalau Sudah Confirm Di Atas MA 20 Nah Ini Secara Trend Itu Bagus Kemudian Dari Volume Untuk Volumenya Sendiri Itu Kita Perhatikan Volume Rata Rata Dalam Hari Kemaren Itu Di Atas Dari Satu Setengah Kalinya Dari Volume Yang Biasanya Nah Kalau Volume Rata Rata Itu Kalau Teman Teman Di Bergabung Di Grup Telegram Trader Saham Zaman Now Itu Gratis Ya Itu Teman Teman Boleh Akses Boleh Buka Grup Kemudian Request Saham Yang Pengen Teman Teman Jadi Watchlist Oke Saya Coba Buka Telegram Ini Dia Untuk ID Trader Saham Zaman Now Underscore TSJN Nah Disini Teman Teman Bisa Request Misalnya Dengan Ini Ini Salah Satu Chart Yang Baru Ya Dengan Komen Garis Miring Ara Kemudian Masukkan Nama Sahamnya Nah Disini Kita Kelihatan Rasio Volume Rasio Volume Kalau Masih Di bawah Satu Itu Tandanya Belum Rame Nah Jadi Trin Ini Kalau Menurut Pandangan Saya Gak Bisa Kita Masukkan Kedalam Watchlist Nah Kita Masuk Ke Saham Yang Seperti Ini Misalkan Contohnya Di Tanggal Ini Nah Ini Candle Volumenya Sorry Ini adalah Itu Di atas Dari Rata-ratanya Nah Ini Yang Garis Hitam Ini Rata-ratanya Nah Disini Kita Boleh Memasukkan Watchlist Seperti Itu Nah Kebetulan Juga Ini Cat Ara Ini 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 adalah Gambaran Untuk Saham Yang Open Sama Dengan Low Atau Ada Gap Up Nah Kalau Misalkan Segitiga Ini Bentuk Ini Tanda Bahwa Saham Ini Open Sama Dengan Low Kemudian Kalau Ada Kotaknya Itu Berarti Ada Gap Up Nah Seperti Ini Ini Hanya Segitiga Berarti Ini Ada Gap Up Aja Tapi Tidak Open Sama Dengan Low Kalau Misalkan Segitiga Dan Segitiga Bersamaan Itu Berarti Dalam Satu Hari Saham Itu Ada Gap Up Dan Juga Open Sama Dengan Low Jadi Teman-teman Bisa Manfaatkan Fasilitas Bot Yang Kami Sediakan Di Grup Trader Saham Zaman Nau Ini Tetapi Bagi Teman-teman Yang Tidak Berdonasi Maksimal Dalam Satu Hari Teman-teman Hanya Bisa Ngecek Lima Chart Jadi Kami Berikan Limit Kalau Ingin Tanpa Limit Teman-teman Bisa Berdonasi Gak Mahal Kok Cuma Rp50.000 Perbulan Jadi Ibaratnya Teman-teman Meninvestasikan Daripada Teman-teman Ngopi Ke Kedai Yang Cukup Terkenal Itu Rp50.000 Cuma Jadi Kopi Doang Rp50.000 Ini Teman-teman Udah Dapet Tools Dan Disini Juga Teman-teman Kalau Bergabung Di Grup Donasi Itu Nanti Juga Akan Ada Edukasi Kemudian Juga Bisa Berdiskusi Banyak Dengan Kami Seperti Ini Oke Oke Kemudian Screening Udah Kemudian Membuat Watchlist Udah Nah Jadi Nanti Tinggal Teman-teman Pertekan Lagi Ya Nah Untuk Harga Saya Masuk Di Harganya Di Bawah Rp500.000 Karena Kalau Udah Rp500.000 Ke atas Itu Kenaikannya 5 poin Nah Ketika Naik 5 poin Itu Nanti Hitung-hitungan Prosentasinya Itu Udah Beda Kalau Kita Masuk Di Harga Rp50.000 Naik Tiga Tik Aja Itu Kita Udah Cuan 6% Kalau Di Harga Rp200.000 Naik Tiga Tik Itu Kita Udah Cuan Tiga Persen Jadi Enak Banget Gitu Kalau Kita Mainnya Di Saham Yang Fraksinya Itu Kenaikannya Masih Di Bawah Lima Poin Ini Adalah Apa Aja Yang Dilihat Dari Order Book Nah Ini Teman-teman Bisa Baca Lagi Baca Pelan-pelan Kemudian Dipahami Nah Nah Ini Adalah Filter Saham Untuk Fast Trade Jadi Untuk Value Itu Kita Cari Yang Liquid Jadi Liquid Itu Kalau Bisa Di Atas Satu Miliar Dari Value Transaksi Hari Itu Kemudian Frekuensi Dalam Satu Hari Itu Kita Cari Yang Sudah Di Atas Seribu Frekuensinya Tapi Kalau Misalkan Kita Screening Di Pagi Hari Frekuensi Cukup Di Atas Seratus Itu Gak Apa Nah Kemudian Untuk Volume Dalam Satu Hari Kita Cari Yang Volume Transaksinya Itu Di Atas 10.000 Lot Ingat Ya Satu Lot Itu 100 Saham 100 Lembar Saham Jadi Kalau Misalkan Di Chart Atau Di Chart Dari Online Trading Teman-teman Ada tulisan Lembar Nah Itu Berarti Sudah Dikalikan 100 Tapi Kalau Di Dalam Chart Cetar Itu Saya Disini Menuliskan Volume Dalam Bentuk Lot Nah Disini Contohnya Indy Kemaren Itu 2.300.000 Lot Nah Untuk Harga Cari Yang Di Bawah 500 Karena Fraksi Di Bawah Itu Masih Kenaikannya Enak Jadi Naik Satu Tik Itu Udah Naik Cuan 2% Ini Adalah Jam Tentang Perdagangan Kalau Teman-teman Masih Bingung Kalau Teman-teman Punya Watchlist Di Saham LK45 Nah Tentu Saham LK45 Ini Harga Sahamnya Sudah Di Atas 500 Tapi Kalau Teman-teman Mau Masuk Di Open Sama Dengan Low Ini Bisa Juga Untuk Swing Jadi Mau Dipakai Agak Panjang Itu Teman-teman Bisa Melakukan Screening Di Jam 9.45 Untuk Saham LK45 Sorry Ini 9.45 Waktu Indonesia Tengah Karena Saya Berada Di Bali Oke Guys Itu Dulu Tutorial Dan Tips Dari Saya Tentang Open Sama Dengan Low Semoga Videonya Bermanfaat Nanti Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Oke Jangan Lupa Like Kemudian Tulis Di Kolom Komentar Kalau Ada Pertanyaan Oke Guys Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Thanks For Watching Bye Bye